Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumuendong, SDN. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi, tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Hidup Kristen adalah kehidupan yang menerima anugrah. Nah, anugrah yang kita terima di sini tidak akan membuat kita hanya duduk diam dan bersyukur. Ada banyak orang pikir, ya kita kan sudah terima anugrah. Karena itu kita yang bersyukur saja, diam-diam saja karena semuanya Tuhan yang kerjakan buat kita. Nah, ini persepsi yang sangat keliru. Karena apa? Karena anugrah yang kita terima tidak akan membuat kita hanya duduk diam dan bersyukur. Kalau kita justru sungguh-sungguh menerima anugrah ini akan mendorong kita untuk membalas segala anugrah, segala cinta Tuhan ini dengan rajin dan bekerja keras. Nah, seolah-olah yang dikasih di dalam Tuhan rajin dan kerja keras kita ini didorong dengan beberapa alasan. Yang pertama, karena kita terdorong oleh semangat untuk membalas cinta Tuhan. Karena jika kita bicara tentang anugrah, dasar dari anugrah adalah cinta. Karena Tuhan cinta kita, maka Tuhan memberikan anugrahnya buat kita. Nah, seolah-olah yang dikasih di dalam Tuhan, kita tidak bisa duduk diam dan hanya bersyukur biasa tanpa bertindak. Kenapa? Karena kita tahu bahwa oh, cinta Tuhan itu begitu luar biasa. Sehingga ada dorongan semangat. Tuh berkata, dengan apakah akan ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku. Itu sebabnya, Paulus berkata begini, dari sekalian rasul, akulah rasul yang paling hina. Tetapi aku bekerja keras karena aku ada sebagaimana aku ada. Hanya karena kasih karunia Allah. Haleluya. Yang kedua, kita rajin dan bekerja keras karena rindu menjadi saksi dan menjadi berkat. Karena kita tahu anugrah Allah sudah tercurah buat kita. Masa kan kita tidak buat apa-apa. Betul kita bersyukur, tapi bersyukur kita bukan sekadar duduk diam, tapi bersyukur kita yaitu dengan perbuatan kita, dengan sikap kita agar hidup kita menjadi saksi, agar hidup kita menjadi berkat. Sehingga orang dapat merasakan, orang dapat mengalami, dan orang dapat menikmati kasih sorgawi yang terpancar dari dalam hidup kita. Yang ketiga, saya pelajari rajin dan kerja keras ini karena apa? Karena kita tidak ingin menyianyiakan. Oh, Tuhan sudah terlalu baik. Masa kan saya sia-siakan? Saudaraku, kalau kita sudah terima anugrah, tapi kita tetap hidup dalam dosa, itu yang saya bilang menyianyiakan anugrah. Kalau kita sudah menerima anugrah, tetapi kita tetap tidak mau melayani Tuhan, kita tetap keluar masuk diskotik, kita tetap hidup dengan judi, dengan minum mabuk. Ini yang saya bilang menyianyiakan anugrah. Oh, kita sudah menerima anugrah, tapi kita masih pacaran dengan orang yang tidak seiman. Kita masih mudah emosi, bentak sana, maki sini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu tandanya kita menyianyiakan anugrah. Tetapi hari ini, biarlah kita menyadari, justru karena kita sudah menerima anugrah, kita akan rajin dan bekerja keras bagi dia. Haleluya. Dan yang keempat, saya pelajari, kenapa kita tidak bisa hanya duduk diam saja, tapi kita mau rajin dan bekerja keras, karena ingin selalu melakukan yang terbaik. Karena apapun yang kita terima adalah yang terbaik. Biarlah kita berkata, Tuhan, karena saya menerima yang terbaik, biarlah apapun yang saya kerjakan juga adalah yang terbaik. Karena Allah saya adalah Allah yang selalu menyediakan yang terbaik. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini-harinya, Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan supaya dasar kesaran hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan supaya dasar kesaran hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini, kita memang sedang bicara tentang rajin dan bekerja keras. itulah inti hidup Kristen ini. Kita harus rajin dan kita bekerja keras. Haleluya. Nah, sebagian kasih dalam Tuhan, pembahasan kita dari Ruth Pasal 2. Ruth Pasal 2, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketujuh. Dalam program ini, dalam pembahasan kita tentang rajin dan bekerja keras, kita mau sama-sama belajar dari Ruth Pasal 2, ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Di bawah judul Perikop, Ruth, bertemu dengan Boaz. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya. Seorang yang kaya raya dari kaum Elimelech namanya Boaz. Maka Ruth, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkan aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan, ia berada di tanah milik Boaz yang berasal dari kaum Elimelech. Lalu datanglah Boaz dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Lalu kata Boaz kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu. Dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tetapi ia berkata, Saya izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketikapun ia tidak berhenti. Perhatikan kalimat ini. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketikapun ia tidak berhenti. Nah, suratku yang kasih dalam Tuhan orang melihat Ruth bekerja inilah kesimpulannya. Ia datang dari pagi dan terus sibuk sampai sekarang dan seketikapun tidak berhenti. Berarti saya simpulkan bahwa yang namanya Ruth ini seorang yang rajin dan bekerja keras. Nah, suratku yang kasih dalam Tuhan Tuhan memang memberi anugerah. Tuhan memang memberi berkat. Tuhan memang mengerjakan mujizat. Tuhan memang menyatakan kuasanya. Tetapi tidak bisa tidak tanggung jawab kita harus kita laksanakan yaitu rajin dan bekerja keras. Banyak orang tidak bisa melihat mujizat. Banyak orang rumah tangganya tidak bahagia. Banyak orang akhirnya suaminya lari ke perempuan lain. Banyak orang akhirnya ribut terus antara istri dengan suami. Kenapa? Karena intinya ada banyak orang yang malas. Banyak orang yang tidak mau kerja keras. Banyak orang yang mau gampang saja dalam hidup ini. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan Tuhan tidak pernah memberkati pemhalas. Tuhan memberkati orang-orang yang tahu membalas cinta Tuhan. Yang tahu memanfaatkan anugerah Tuhan. Yang tahu bekerja keras didasari pada cinta dan anugerah yang luar biasa yang dia terima dari Tuhan. Nah, saudara ku yang kasih dalam Tuhan apa sebetulnya hasil dari rajinan bekerja keras? Yang pertama hasil dari rajinan bekerja keras itu pembelaan dan mujizat Tuhan makin nyata. Pembelaan dan mujizat Tuhan makin nyata. Oh, makin kita bekerja keras, makin Allah menyatakan mujizatnya. Surah perhatikan dalam Alkitab. Orang-orang yang Tuhan pakai adalah orang-orang yang mau bekerja keras. Lihat Yusuf bekerja keras. Sampai apapun yang dia kerjakannya berhasil. Daniel, lihat seorang yang bekerja keras. Sehingga apapun yang dia kerjakannya berhasil. Sudara ku yang kasih dalam Tuhan kesimpulan saya orang-orang yang Tuhan pakai orang-orang yang Tuhan sertai orang-orang yang melihat kuasa dan mujizat Tuhan adalah orang-orang yang rajinan bekerja keras karena Allah membelah Allah mengerjakan mujizat Allah melakukan perkara-perkara dasyat. Jadi hasil dari rajinan bekerja keras yang pertama pembelaan dan mujizat Tuhan makin nyata. Tidak berarti kalau kita rajinan bekerja keras pasti kita mengandalkan kekuatan sendiri. Enggak juga. Ada orang-orang yang rajinan bekerja keras dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi ada orang-orang yang rajinan bekerja keras tapi tetap mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Jadi sudara ku yang kasih dalam Tuhan hasil dari rajinan kerja keras yang pertama pembelaan dan mujizat Tuhan makin nyata. Yang kedua hidup kita akan merasa makin berarti. Sudara ku yang kasih dalam Tuhan makin kita bekerja keras makin hidup kita merasa berarti. Kenapa? Karena kita melihat sukses kita melihat hidup kita memberkati orang lain kita melihat hal-hal yang Tuhan mulai bukakan dalam hidup kita baru kita merasa berarti. Sudara ku hidup kita seringkali merasa tidak berarti. Kenapa? Karena kita orang-orang yang malas kita gak punya prestasi dalam hidup kita kita gak melakukan sesuatu yang baik buat orang lain tetapi orang-orang yang bekerja keras orang-orang yang rajin dalam hidupnya dia merasakan betul iya ya karena hidup saya anak-anak saya baik karena hidup saya rumah tangga saya bisa terselesaikan masalah-masalahnya karena apapun yang saya kerjakan akhirnya pelayanan bisa makin maju dan kita mulai bilang terima kasih Tuhan semua datang dari Tuhan saja. Jadi ingat ya orang kalau malas akhirnya dia mengalami kekosongan karena dia merasa untuk apa saya hidup karena hidup saya ini tidak berarti. Tapi orang kalau rajin yang pertama pembelaan dan mujizat Tuhan makin nyata yang kedua hidupnya akan merasa makin berarti dan yang ketiga kita jauh dari kegagalan saudara orang yang rajin dan bekerja keras jauh dari kegagalan sementara orang yang malas orang yang bersungut-sungut orang yang sebentar-sebentar mengeluh itu adalah orang yang selalu hidupnya dari kegagalan lepas pada kegagalan itu sebabnya sebagai hamba Allah ini yang saya mau tekankan buat saudara ayo mari rajin dan bekerja keras kita lihat berhasil kita lihat sukses menjadi teman keseharian kita haleluya dan yang keempat hasil dari rajin dan kerja keras ada sukat cita dan kepuasan karena waktu kita bekerja keras yang kita lihat adalah perkara-perkara dahsyat terjadi saudara ku yang kekasih dalam Tuhan pelajari dalam Alkitab orang-orang yang Tuhan pakai selalu dia bekerja keras dialah hari ini kita jadi orang yang tidak cepat mengeluh yang tidak cepat melihat alasan dibalik persoalan tetapi selalu melihat ada tangan Tuhan yang menyertai kita sehingga kita bersemangat untuk menyelesaikan persoalan kita kepada persoalan jangan salahkan siapa-siapa jangan mengeluh dulu jangan bersungut dulu tetapi yang pertama waktu kita menghadapi persoalan minta sama Tuhan Tuhan beri kekuatan Tuhan beri hikmat Tuhan apa yang harus saya kerjakan dan apapun hikmat yang Tuhan berikan buat kita apapun tuntunan yang Tuhan berikan buat kita jangan mengeluh lagi jangan bersungut-sungut lagi melangkah saja Tuhan yang menjadi pembela kita dia tidak pernah mengecewakan kita haleluya berarti suruh gue yang kasih dalam Tuhan Tuhan sedang mencari anak-anak Tuhan orang-orang yang percaya yang bukan cuma menangisi masalah tapi rajin bekerja keras dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan haleluya nah suruh gue yang kasih dalam Tuhan jika suruh gue yang lebih jauh hubungi kami melalui telepon hubungi kami melalui surat kunjungi website kami karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu suruh senang terserah lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa haleluya secara khusus menurut program ini juga saya mau berdoa buat setiap suruh yang sakit setiap suruh yang berbeban berat karena saya percaya berbagi Allah tidak ada perkara yang mustahil dan suruh sederah yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan suruh di dadah dan kita akan berdoa mari kita berdoa Bapak dalam nama Yesus hamba doa buat yang sakit hamba doa buat yang berbeban berat hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar karena Bapak percaya berbagi Allah tidak perkara yang mustahil Bapak-Bapak berdoa di dalam nama Yesus Tuhan Jamah yang sakit Tuhan sembuh kalian lemah Tuhan kuat kalian susah kalian ibur kalian jatuh kalian angkat setiap hari-hari penuh kemenangan boleh berlaku Bapak-Bapak berdoa di dalam nama Yesus jadikan kami orang-orang yang rajin dan bekerja keras karena kami mengerti tentang anugrah Allah kasih karunia dan penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam nama Yesus kami berdoa saudara ku yang kasih dalam Tuhan kita sudah berdoa ingat Allah tidak pernah lagi menepati janjinya ialah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat bersuka citalah menghadapi segala perkara karena kita tahu Yesus hidup Yesus berkuasa dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut dan jangan lupa sejadikan hari ini harinya Tuhan Haleluya